bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya balik lagi di youtube channelnya aku Dewi Oktaviani gimana kabarnya hari ini temen-temen semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya nah di video kali ini aku mau unboxing nih temen-temen tapi sebelum aku buka paketnya ini aku mau cerita dulu ya jadi aku beli crayon di satu merek yang sama ini udah ketiga kalinya repeat order dari merek ini coba temen-temen kira-kira ada yang bisa tebak gak ini aku beli dari merek apa memutuskan untuk beli merek ini itu tuh gak serta-merta gitu ya temen-temen ya jadi ini aku berdasarkan pengalaman pribadi terlebih karena memang aku kan kemarin-kemarin itu udah review-review crayon kan terus aku berpikir untuk beli satu merek aja yang aku pake di sanggar aku jadi aku buka sanggar ya temen-temen nah jadi anak-anak yang ada di sanggar ini tuh mereka gak bawa alat warna dari rumah jadi aku udah sediakan di sini oke tanpa berlama-lama lagi mari kita buka paketnya temen-temennya ini aku seneng banget karena paketnya itu dia bagus banget packagingnya rapi banget dan aman banget ini jadi insya Allah gak akan ada yang pecah dan ini dia nih temen-temen bisa ngintip sedikit gak ini merek apa coba kira-kira satu, dua, tiga oke ini dari merek Gribble temen-temen temen-temen kayaknya udah pernah deh aku ceritain kan kalau aku tuh bener-bener favorit banget sama crayon ini nah ini aku beli satu, dua, tiga pak ya temen-temen yang isinya 55 warna jadi kalau di total ini kira-kira kan kalau 55 warna tuh ada 60 keping ya kira-kira ini ada 180 keping crayon yang aku beli di kloter ketiga ini jadi ini aku udah beli ketiga kalinya paket ketiga aku yang isinya Gribble ini ya temen-temen seperti biasa aku selalu suka sama packagingnya yang kokoh banget nah ini adalah yang tadi kita unboxing ya temen-temen ini bisa lihat temen-temen ya baru banget ini masih baru tuh ada plastiknya kan di dalamnya nah ini seperti yang aku bilang tadi ini adalah paket ketiga aku dari merek Gribble jadi sebelumnya itu aku udah pernah belikan yang satu pak itu yang aku pake untuk battle untuk review ke temen-temen yang di video-video aku sebelumnya kemudian di kloter kedua aku beli lagi tiga paket tapi gak aku unboxing ya temen-temen temen-temen yang belum percaya nih ini aku bakal bongkar satu-satu ya nah ini Gribble kan tuh Gribble ini aku gak di endorse loh ya temen-temen aku beli pake uangku sendiri tuh Gribble Gribble lagi ini juga nah Gribble nah Gribble lagi kan jadi aku beneran punya 8 pak yang kayak gini bukan untuk dijual tapi untuk dipake satu paketnya itu isinya 55 warna enggak 60 keping 60 keping dikali 8 paket itu udah 480 dan ini adalah rekor crayon terbanyak yang aku punya secara pribadi gitu ya temen-temen bukan untuk jualan gitu ya kalau pabriknya atau misalnya untuk jualan distributor itu pasti lebih banyak dong tapi ini disini bener-bener aku real dipake secara pribadi terlebih memang aku pake untuk anak-anak aku yang sedang belajar di sanggar aku bener-bener pake crayon ini karena ser-recommended itu kalau menurut aku ya Gribble itu dan yang jadi catatan aku disini adalah kenapa aku bener-bener memutuskan untuk pake crayon Gribble ini karena dari sekian merek yang aku pake di harga yang sama gitu ya di range harga yang memang segitu gitu kan ini adalah crayon yang tahan banting temen-temen yang ini udah setahun karena aku beli tuh Agustus tahun kemarin kan ini udah setahun Alhamdulillah dia nggak jadi seret nggak jadi susah malah jadi lebih enak banget aku pake jadi saat aku bikin contoh gambar atau aku bikin konten juga aku sering pake crayon ini makanya ini abis crayonnya cepet abis juga gitu kan karena emang bener-bener sering banget dipake dan ini yang pendek-pendeknya bukan karena patah ya karena sering banget dipake ini untuk temen-temen yang nonton video battle aku disitu aku bilang kan kayak aku tuh dalam hati aku memang suka sama Gribble gitu selain memang harganya terjangkau dia tuh gemuk ya temen-temen ini tuh kayak apa ya compact gitu loh kalau dipegang tuh dia padat gitu kan jadi emang bener-bener enak banget dalam genggaman gitu apalagi memang harganya di range harga yang segini itu terjangkau ya tapi kelemahannya Gribble itu apa? bukan kelemahan sih ini tuh lebih ke saran atau misalnya ke apa ya inovasi mungkin ya kalau misalnya ada karyawan Gribble yang nonton video aku aku request dong Gribble bikin yang 100 warna please ya ampun ini tuh 55 warna menurut aku masih sedikit jadi kalau misalnya Gribble punya yang 100 warna itu udah paling mantep banget sih kayaknya udah bisa jadi klien ter-favoritnya anak-anak asli deh klien favorit aku juga kayaknya soalnya memang masih sedikit sih jadi menurut aku ya kalau 55 warna masih kalah dengan merek yang lain gitu kan yang bahkan bisa 70-100 warna gitu ayo dong Gribble bikin yang 100 warna kalau misalnya Gribble bikin yang 100 warna aku bakalan beli deh insya Allah oke mungkin sekian dulu video dari aku semoga videonya bermanfaat balik lagi ya temen-temen disini aku nggak mau kayak ih mendingan krayon ini mendingan krayon ini ini krayon aku review dan aku unboxing itu sesuai dengan selera dan sudut pandang aku ya temen-temen jadi kalau misalnya ada temen-temen yang beda selera sama aku kita saling menghargai aja ya temen-temen ya karena balik lagi ke selera masing-masing untuk alat untuk bahan-bahan mewarnai itu sebetulnya hanya pendukung ya temen-temen ya yang paling penting itu adalah skill kita mau diasah atau enggak gitu kan oke oke terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi supaya temen-temen bisa dapat memberi tahuan saat aku upload video baru terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.